Intro Di masa pandemi COVID-19, banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk memotivasi warga di Kabupaten Teraja Utara. Kelompok Tani Baklele Kelurahan Mentirotiku Kecamatan Rantepau misalnya, yang memanfaatkan lahan tidur dan pekarangan rumah untuk menanam tanaman horticultura, saat ini menuai hasil yang memuaskan. Kelompok Tani yang dipimpin Lukas Lendong, salah seorang perantau yang pernah menginjakkan kaki ke negeri jiran Malaysia, kini sukses bersama beberapa masyarakat lainnya di wilayah Baklele dalam hal bertani sayur-sayuran. Awalnya Lukas yang juga bekerja sebagai montir mempunyai penghasilan yang cukup, namun saat bertemu dengan Bupati Teraja Utara, Kalatiku Payembunan, sekitar 3 bulan lalu, Lukas dimotivasi untuk memanfaatkan lahan tidur yang tak digarap. Dengan diberi modal bantuan bibit oleh Pemkap, Lukas bersama dengan sejumlah rekannya, memulai bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan tidur. Selang 3 bulan, Lukas bersama dengan sejumlah warga yang bertani di wilayah tersebut, mulai merasakan hasil kerja keras mereka. Bayangkan, dari sekali panen, Lukas bisa memperoleh keuntungan mulai dari 3 juta rupiah hingga 6 juta rupiah bersatu kali panen. Sekretaris Daerah Kabupaten Teraja Utara, Rederoni, yang memantau langsung kebun masyarakat milik kelompok tanibak lele yang diperakarsai oleh Lukas Lendong mengatakan, Teraja Utara sangat potensial untuk pengembangan tanaman horticultura. Ya kita mulai dari bulan 3, lewat arahan dari Pak Bupati, jadi saya berpikir bahwa ya karena kebetulan masuk corona juga, ya saya panen sudah ketiga kalinya ini. Jadi hasil ya cukup luar biasa lah, sangat menguntungkan. Nah ini dengan kondisi yang subur ini Pak, menggunakan pupuk kimia atau bagaimana Pak? Ya kita pakai organik. Pupuk yang kita ambil ya ini poska, dengan pupuk kandang. Jadi obatnya ya kita pakai alami, termasuk daun surian dan daun siri itu. Nah ini kami berada di kebun sayur, salah satu binaan Pemda Teraja Utara. Dengan kabak pemerintahan, ada teman dari Sekretaris Komimpo dan Kepala Bidang Komimpo, kami panen di sini dengan Pak Lukas. Pak Lukas ini sudah punya pengalaman di negeri orang, di Malaysia. Beliau sudah cukup lama jadi petani. Ulet, benar. Ulet tekun dan saya kira kita tidak meragukan hasilnya. Ya ini luar biasa kawan-kawan yang ada di sini untuk menunjukkan kepada masyarakat Teraja Utara bahwa kita sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kampung horticultura. Nah ini buktinya tanpa pakai pesticida, ada ulat-ulat berarti itu pupuk kandang. Dan itu sehat untuk kita semua, apalagi di tengah COVID-19. Jadi sekali lagi saya katakan ini bukti bahwa Teraja Utara sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pesayuran. Untuk sementara, bisnisnya pakai dolar. Terima kasih.